Intro Tayang malam hari di televisi nasional, inilah jadwal Timnas Indonesia U20 vs Surya Piala Asia U22-2023 Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20 akan berjuang memperebutkan gelar sepak bola tertinggi di Asia, yakni Piala Asia U20-2023 Untuk diketahui, Piala Asia U20-2023 dijadwalkan akan bergulir pada 1 hingga 18 Mart 2023 mendatang Uzbekistan selaku tuan rumah pun diketahui telah menyiapkan 4 stadion yang akan digunakan dalam ajang tersebut Adalah Bunyodokor Stadium, Jar Stadium, Istiqlal Stadium, dan Lokomotif Stadium Sementara itu, Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup A Piala Asia U20-2023 Mereka berada di satu grup yang sama dengan Irak, Syria, dan Uzbekistan selaku tuan rumah Melihat ketiga tim itu tentu akan menjadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia U20 Terlebih ketiga negara tersebut merupakan tim-tim besar sepak bola di Asia Kendati begitu, Timnas Indonesia U20 tentu tidak patah semangat dan akan berusaha bersaing demi melewati rintangan di fasi grup Muhammad Ferrari dan kawan-kawan dipastikan akan tampil habis-habisan untuk berjuang mendapatkan tiket kebabak berikutnya Sintayong pun juga diakini memiliki hasrat tersendiri dalam memimpin Garuda Nusantara di Piala Asia 2023 Mengingat Sintayong gagal membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AF 2022 Tentunya ia sangat berhasrat untuk meraih gelar juara Piala Asia 2023 Untuk menembus kesalahannya di Piala AF 2022 Dan berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia U20 versus Syria U20 Piala Asia U20 2023 Sabtu 4 Maret 2023 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia U20 versus Syria U20 Live Stadion Lokomotif Stadium Untuk pertandingan laga antara Timnas Indonesia U20 versus Syria U20 Akan ditayangkan langsung oleh Televisi Nasional Indonesia Yaitu Indosiar Jangan lupa saksikan, nonton, dan doakan kemenangan untuk Timnas Indonesia Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, dan dikaitan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Jangan lupa like, share, dan abdomin Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih.